Halo Madamer, saya Lea Tanjung, founder dari Madam Justice USD, jasa titip terpercaya dengan tagline 3T, truth, trust, dan transparansi. Karena banyak yang bertanya tentang barang asli atau tidak, atau bagaimana menentukan sebuah barang atau produk itu asli atau tidak, maka mulai sekarang saya akan membuat seri edukasi buat Madamer semua ya. Jadi kita sering berbagi tentang produk-produk jasa titip dari Amerika yang sudah pasti asli karena dibeli langsung dari produsennya di sana. Oke, saya mulai dengan 2 produk yang ada di tangan saya sekarang ini yaitu vitamin K2 plus D3 dan zinc 60 mg 250 kapsul, kalau ini 120 kapsul ya. Keduanya ini produk dari Bronson Vitamin yang saya beli untuk memenuhi permintaan Madamer yang membeli sebenarnya 3, tapi kenapa cuma 2? Nanti saya ceritakan. Nah, keduanya ini saya beli dari bronsonvitamin.com ya, tapi produk Magnesium yang satunya lagi produk Magnesium Citrat with vitamin B6 lagi show old di sana, jadi saya tidak bisa membeli. Jadi, saya cari di Amazon juga dan di eBay juga tidak ada. Seperti kita ketahui ya bahwa Bronson Vitamin itu juga menjual produk-produknya melalui Amazon dan eBay ya, sebagai marketplace-nya mereka di sana. Nah, saya cari di sana di Amazon dan eBay juga tidak ada. Di Bronson Vitaminnya juga tidak ada. Karena ada permintaan dari Madamer, saya kemudian meng-email pihak Bronson Vitaminnya. Bertanya, kenapa produk Bronson Magnesium Citrat with vitamin B6 tidak ada di mana-mana di Amerika? Mereka jawab memang lagi show old. Dan mereka akan restock pada pertengahan bulan Juni ini. Jadi, saya menunggu ya mereka restock lagi yang Magnesium Citrat with vitamin B6 ya. Dan nanti saya akan tanya Madamer, apakah dia akan menunggu itu dulu, baru dikirim tiga-tiganya, atau saya kirim dulu yang dua ini yang sudah ready di Jakarta, baru kemudian menyusul yang Magnesium Citrat with vitamin B6 ya. Jadi, itu ceritanya. Nah, apa sih relasi ya dari cerita saya tadi itu dengan edukasi kali ini, yaitu soal keaslian produk Bronson Vitamin ya. Edukasi kali ini adalah saya ingin memberitahu atau sharing ya, saya berbagi dengan Madamer bahwa produk Bronson Vitamin banyak dijual di sini. Pasti pada bingung ya dengan ragam harga yang rangenya itu lumayan tinggi gitu loh. Nah, saya ingin berbagi bahwa bagaimana sih menentukan produk Bronson itu asli atau tidak. Yang pertama adalah ketika Madamer akan, atau Anda akan membeli, maka tanya ke sellernya, di mana dia membeli produk itu, di Amerika ya, di mana. Ada yang mengatakan bahwa dia dapatnya dari tangan pertama, sehingga harganya murah. Saya bingung, tangan pertama itu siapa gitu ya. Kalau saya membelinya dari webnya bronsonvitamin.com, jadi saya nggak pakai tangan-tangan pertama gitu ya. Jadi, saya tidak mengenal tangan pertama ya, karena membeli melalui web mereka. Jadi, tanyakan ke sellernya. Kalau sellernya mengatakan bahwa dia membeli langsung dari Amerika, kejar lagi di Amerikanya di mana gitu ya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bandingkan harganya ya. Karena harga itu, orang bilang ada harga, ada kualitas gitu ya. Nah, saya kasih contoh misalnya ya. Saya membeli produk vitamin K2 plus D3 ini, yang 120 kapsul ini, seharga 15 dolar misalnya ya. Nah, kalau ini dikalikan dengan rate rupiah sekarang, dolar ke rupiah sekarang, yang lagi naik banget ya, itu 16.500 per rupiahnya. Nah, ini yang 120 kapsul ini, yang 15 dolar ini, kalau dikalikan 16.500, maka harganya sudah 247.500. Atau sekitar 250.000 harganya ya. Lalu pajak, pasti ada pajak ya, di Jakarta atau di Indonesia. Lalu ada V-justice-nya juga, nggak mungkin kan, nggak pakai V-justice, pasti ada ya. Lalu kemudian kalau dijual di marketplace di Indonesia, pasti ada biaya adwin yang sekarang, aduh, lumayanlah tinggi ya. So, agak-agak susah ya menjual ini, di bawah 300.000 gitu ya. Saya menjualnya di salah satu marketplace di sini, Rp430.000. So ya, ini yang affordable buat saya, karena dengan V-justice yang tidak terlalu tinggi, dan semua biayanya sudah dihitung, itu Rp430.000. Jadi, dipikirkan saja gitu, kalau misalnya ada yang menjual ini bawa Rp300.000, oh kayaknya, nggak make sense ya. Apalagi melalui marketplace yang jelas-jelas ada biaya admin-nya gitu. Nah, terus yang ketiga, ada yang bilang, oh bisa kok mengetahui keaslian itu melalui scan barcode ya. Saya coba juga gitu. Tetapi ternyata, sejauh ini, yang bisa scan barcode itu baru di Amazon ya. Di Bronson Vitaminnya sendiri, dan di eBay belum bisa gitu. Maafkan saya ya, kalau saya salah. Kalau kalian punya pengetahuan lain, boleh dong sharing dengan saya, bahwa boleh kok, bisa kok di Bronson Vitamin atau di eBay. Tolong sharing ke saya. Bisa jadi saya kurang update. Tapi itu, yang saya sudah lakukan ininya ya. Scan barcode-nya gitu. Nah itu, itu tiga cara tadi untuk mengetahui, apakah, sebelum kalian membeli, apakah produk Bronson ini asli atau tidak gitu ya. Pertama, tanya ke sellernya, dia beli di mana, lalu, yang kedua, harganya masuk akal atau tidak. Scan barcode sendiri, saya pikir masih belum bisa menjamin keasliannya ya. Ini menurut saya ya, kita bisa berbeda pendapat, dan itu sah-sah saja. Nah, itu dulu ya, madamer, edukasi kali ini, kiranya apa yang saya sharing hari ini, bisa memberi pencerahan kepada kalian ya, sehingga, bisa menentukan, dengan benar gitu ya, ke seller mana kalian akan membeli produk vitamin, dari Bronson Vitamin. Persoalannya adalah, kalau pas palsu, itu kita nggak masuk ke dalam tubuh, tapi kalau vitamin kita minum, dan kita meragukan keasliannya, maka itu berbahaya ya, buat tubuh kita, karena dia kita minum, kita makan, jadi hati-hati ya, kalau untuk produk-produk seperti ini. Oke, madamer, itu dulu, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, atau apapun itu, silakan di kolom komentar, saya akan sharing-sharing terus dengan kalian, bukan apa-apa, sebagai bagian dari, kepedulian saya, terhadap madamer, agar tidak membeli, barang dengan harga mahal, tapi ternyata tidak asli. Minggu depan, saya akan edukasi, mengenai tas ya, karena minggu depan ada tas, MCM, kalian tahu ya, produk MCM, yang akan saya sharing, karena ada pesanan dari madamer. Itu juga kita, ketika madamernya minta tolong saya, untuk beliin, kita, ini asli atau enggak ya, terus kita akhirnya berdua, melakukan, semacam, apa ya namanya ya, analisikan, dan akhirnya kita yakin, bahwa itu asli, barangnya sekarang sudah ada di, warehouse kita di, Amerika, dan akan dikirim, minggu, minggu ini ya, jadi minggu depan, akan datang. Saya aja, sudah penasaran, pengen, apa, memegang tas itu, yang lumayan cukup mahal ya, MCM, siapa yang enggak tahu, kalau MCM itu mahal. Oke madamer, terima kasih madamer, tetap sehat ya, dan selalu semangat, apapun yang, persoalan yang kalian hadapi, tetap semangat, dan jangan pernah menyerah. Salam madamer. , Between Died puts, gitu. Ya, дваp, ketahin. 3p, ya, tidak me Piet. Tidak, ! Terima kasih.